Wanita Iblis Jelit 45 Dengan ngan sip siau hang mei nyambuti pil merah itu seketika senyum tawanya lenyap dan bertanyalah ia dengan dingin, apakah guna pil beracun ini? Setelah minum pil itu, seumur hidup harus mendengar perintahku. Jika mimbangkang sip siau hang mei menegas. Jika mimbangkang, dalam waktu sepeminum teh saja, pil itu akan bekerja. Apakah orang itu akan mati seketika? Ah, terlalu enak bagimu sahut Dewa Iblis. Bilanglah, bagaimana orang itu jadinya sip siau hang makin mendesak. Tulang dan urat-uratnya akan menyusut semua, ilmu silatnya lenyap. Tiap hari akan menderita kesakitan sampai 3 jam. Dan akan berlangsung seumur hidup. Sungguh ganas sekali sip siau hang seraya terus menelan pil itu. Tindakan sip siau hang itu benar-benar mengejutkan bantian seng. Ia tak menyangka kalau wanita itu sedemikian beraninya. Tetapi pada lain kilas ia teringat bahwa sip siau hang itu seorang wanita yang licik dan ganas. Harap mim buka mulutmu, katanya dengan tertawa. Akanku lihat. Aku tak percaya engkau berani sungguh-sungguh menelan pil itu. Sip siau hang tersenyum, ujarnya, Ah, lociampuo benar-benar banyak curiga ia lalu menganggakan mulutnya. Dengan cermat bantian seng mengamati mulut wanita itu. Ah, ternyata pil itu memang tak ada lagi atau sudah ditelan ke dalam perut. Kebalikannya, hidungnya terbaur oleh serangkum hawa harum yang mim buat orang seperti mabuk. Dengan perlahan sip siau hang menghembuskan hawa harum dari mulutnya itu lalu menutup mulutnya lagi. Tentunya lociampuo percaya sekarang. Sambil menengadahkan muka berkatalah bantian seng deng serius, menilik lohian orang begitu cerdik. Toh celaka di tangan wanita ini, masakan aku bantian seng mampu menandingi kepandayan lohian. Dan sebenarnya kata-kata itu adalah suara hatinya, tetapi entah bagaimana telah diucapkan dengan mulut. Sips siau hang tertawa dan berkata lembut, Pil telah kutelan, jika masih ada syarat lain, silahkan lociampuo mengatakan lagi. Sejenak merenung, tertawalah dewa iblis itu. Sekalipun engkau men siasat tak menelan pil itu, tetap engkau pun bukan tandinganku. Sips siau hang kerutkan dahi, sahutnya, tetapi benar-benar aku sudah menelannya. Mati hidupku kini berada di tangan lociampuo. Sesaat ia membereskan rambutnya yang terurai lalu melanjutkan. Saat itu seluruh tokoh persilatan sudah berkumpul di kota Hikchiu. Menghadapi lawan seberat itu, sudah tentu aku tak kuasami lawan dua macaem bahaya. Daripada menanggung hina kalau sampai jatuh di tangan mereka, lebih baik menyerah dan bersatu dengan lociampuo. Mendengar alasan yang kuat itu, tertawalah bantian seng. Ho, masakan gelarku sebagai dewa iblis itu hanya gelar kosong saja. Dengan mimaka esa aku supaya menelan pil beracun itu, tentulah lociampuo mempunyai alasan. Silahkan lociampuo mempunyai alasan. Bantian seng terbahak-bahak. Lohian memang satu-satunya manusia yang dapat mengalahkan aku. Aku pernah bertanding ilmu, pedang dengannya sampai tiga kali. Yang pertama, ternyata berimbang, tiada yang kalah dan menang. Tiga tahun kemudian kami bertarung lagi. Ternyata dia jauh lebih kuat. Sayang dalam kedua pertandingan itu, aku belum hadir kata Sip Siau Hong. Bantian seng mendengus dingin. Hanya dalam waktu tiga tahun saja dia sudah dapat lebih unggul. Benar-benar bukan sembelarang orang mampu melakukan. Tetapi saat itu pikiranku hanya diburu kemarahan. Tak kusah dari hal itu dan terus ku tantangnya untuk bertempur nanti sepuluh tahun kemudian. Dalam waktu sepuluh tahun ini, ku siksa diriku untuk meyakinkan ilmu pedang setelah yakin kesaktianku bertambah maju, segera ku datangi. Tetapi ah, dalam pertempuran itu aku telah menderita kekalahan yang hina. Belum mencapai seratus jurus saja, aku sudah kalah. Hal itu ku rasakan sebagai suatu hinaan yang besar dalam hidupku. Sayang malam aku selalu ingat untuk merencanakan pembalasan dan DM. Dalam saat menderita kekalahan yang mimalukan itu, pikiranku gelap dan seketika itu juga aku hendak bunuh diri. Tapi tiba-tiba aku sadar bahwa di dunia ini hanya dia seorang yang dapat mengalahkan diriku. Jika dia mati, bukankah aku yang akan merajai dunia? Dengan pikiran itu menyalalah hasratku untuk mi lenyapkannya. Dan hasrat untuk hidup pun timbul lagi dalam batiku. Karena itu maka engkau mi milih aku sip siau hang mengangguk-angguk. Benar, sahut bantian seng lalu mi mandang ke sekeliling penjuru. Kemudian berkata pula, setelah bersumpah hendak mim bunuh lohian, kemarahanku pun mulai reda. Dari ketenangan itu, dapatlah aku mimper oleh pikiran yang sadar. Bahwa dalam hidupku sekarang ini, tak mungkin aku dapat mengalahkan kesaktian lohian. Mengapa sip siau hang heran, bukan kepandayan kalian hanya terpaut sedikit saja? Dalam pertempuran pertama, kami telah bertempur sampai 2000 jurus tanpa ada yang kalah dan menang. Tiga tahun kemudian bertempur, pun aku sudah kalah dalam 1000 jurus. Sepuluh tahun kemudian, kurang dari 100 jurus saja, aku sudah kalah. Adalah karena dirangsang nafsu kemarahan maka aku tak dapat menilai terang. Kemudian setelah pikiranku tenang, dapatlah kurenungkan jalannya pertempuran itu. Ah, ternyata setiap jurus yang dimainkan itu adalah jurus yang khusus untuk mim bendung seranganku semua. Baru pertempuran dimulai, dengan cepatia sudah mengeluarkan jurus permainan yang aneh sehingga aku tidak sempat lagi mengeluarkan jurus permainan pedangku. Begitu. Itu barulah seorang yang cerdik. Tidak ada bandingannya. Karena itulah maka aku putus asa untuk mi lawan lohian lagi. Pandai melihat, gelagat itulah orang cerdik. Begitu pula dengan keadaanku yang tanpa ragu-ragu menelan pil merah tadi, juga karena terdesak oleh keadaan, sip siau hang mim beritanggapan. Niatku untuk mim bunuhnya sudah tetap sebelum hal itu terlaksana, aku tak mau berhenti untuk mencari daya upaya, kata Bantian Seng. Engkau memang bernyali besar berani bersekutu dengan murid pewarisnya. Jika saat itu kulaporkan kelicikanmu pada suhu, dia tentu takkan melepaskan musib siau hang menimpali. Bantian Seng tertawa angkuh, jika tidak mim punya pegangan yang cukup meyakinkan tak akan aku berani sembarangan menarikmu. Sip siau hang serentak menarik tertawanya. Alisnya mengerut gelap. Rupanya ia menyesal atas pengkhianatannya terbadap suhunya dulu. Bantian Seng menengadah tertawa lagi, serunya titik. Lohian memang seorang sakti yang luar biasa pintarnya. Mungkin di dunia tiada yang mampu menandingi kepintarannya itu sayang dia mim punya cacat kelemohannya itu terlalu yakin pada dirinya. Sesungguhnya dia mim perlakukan aku dengan baik. Sip siau hang menghela nafas. Sepasang matah, tajam dari Bantian Seng mencurah ke wajah wanita cantik itu, lalu tertawa, Lohian jelos mengetahui bahwa engkau adalah insan pilihan, berwatak tinggi hendak mengungguli orang lain. Maka dia telah bersusah untuk mim manfaatkan dirimu dan merobah perangainmu. Adalah karena engkau mimang sebelumnya. Sudah mengandung hati untuk berhianat, maka aku pun segera mim bantumu melaksanakan cita-citamu itu. Tiba-tiba wajah Sip siau hang mengerut serius dan berkata dengan tandas, peristiwa yang lalu tak perlu diungkit lagi. Lebih baik kita bicarakan hal-hal yang sekarang saja. Sejenak berhenti, wanita itu melanjutkan kata-katanya pula, dewasa ini seluruh kaum persilatan dari berbagai partai sudah berkumpul di Hik Chiu. Jika kali ini kita berhasil menghancurkan sisa-sisa tokoh persilatan itu, mungkin dalam jangka waktu 30 tahun mendatang, tentu tak terdapat manusia yang berani melawan pada kekuasaan kita. Siulayamin dengar pembicaraan itu dengan serius. Ia tertarik akan kisah lohian. Ah, ia mendadak kecewa karena Sip siau hang telah mengalihkan bahan pembicaraan ke arah penyelesaian tokoh-tokoh yang sedang berkumpul di Hik Chiu. Tiba-tiba angin berhembus. Kerudung sarang tawon tersinkap dan dua ekor tawon serentak terbang keluar. Sip siau hang dan bantian seng amat tajam panca inderanya. Mereka segera mi mandang ke arah pohon jati itu. Hian Song dan Hui Ing terperanjat. Mereka pun mi mandau ke arah pohon itu. Hei siapa itu bentak Sip siau hang seraya apungkan tubuh, menuju ke pohon itu. Si Ulaem terlindung gerumbul daun yang lebat sekali. Sebaliknya bantian seng tetap duduk tenang. Ia mi mandang tajam-tajam ke arah puncak pohon untuk menyelidiki. Si Ulaem ragu-ragu. Adakah dirinya sudah diketahui apa belum? Apakah lebih baik unjuk diri sama sekali? Belum sampai mengambil keputusan, tiba-tiba telinganya ternyi yang suara lembut macam nyamuk melengking. Untuk sementara ini mereka belum mi liatmu. Tetapi jika wanita itu tiba di dekat pohon tempatmu bersembunyi, ia pasti akan melihat dirimu sekarang hanya dua pilihan. Cegah wanita itu jangan sampai mendekati pohon atau kau cepat-cepat melarikan diri. Nada orang yang membisiki ilmu menyusup suara itu tawar dan dingin sehingga Si Ulaem terkesiap. Hampir saja ia lupa bahwa saat itu dirinya sedang terancam bahaya maut. Eh, kau ini bagaimana? Mengapa tidak cepat-cepat mi buka sarang tawon untuk mencegah wanita itu? Apakah kau hendak menunggu maut? Cepat-cepat Si Ulaem menenangkan hatinya terus menyingkap ujung sarang tawon. Segera mulan tawon segera mi luncur mi nyerang Sip Siaw Hong. Sip Siaw Hong terkejut terus sayunkan hantamen. Memang dasyat sekali tenaga pukulan ketua benggak itu beberapa ekor tawon berhamburan jatuh ke tanah. Tetapi hal itu hanya membangkitkan amarah gerombolan tawon itu. Mereka segera pecah diri jadi sebuah lingkaran seluas satu tombak. Tau-tau Sip Siaw Hong diserbu dari delapan penjuru. Melihat bentuk tawon-tau itu luar biasa besarnya dan seperti sudah dilatih orang untuk menyerang, tergeraklah hati Sip Siaw Hong setelah lepaskan dua buah hantaman, ia pelahan-lahan mundur. Pukulannya berhasil menahan laju serangan binatang itu. Setelah mundur kira-kira empat tombaka jauhnya, kawanan tawon itu tak mengejar lagi. Kemudian, wanita benggak itu berpaling ke arah Bantian Seng, sekarang aku sudah menelan pil pemberianmu. Mati hidupku berada di tanganmu. Tetapi tahukah kau mengapa aku begitu serta-merta menelan pil beracun itu? Bantian Seng tertawa meloroho, karena kau hendak menggabung diri padaku untuk melenyapkan tokoh-tokoh persilatan itu. Benar, sahut Sip Siaw Hong, karena sudah jelas, nah, sekarang sudah tiba waktunya kita laksanakan bekerja sama. Bintian Seng tertawa gelak-gelak, benar, bukankah kau hendak miminta aku turun tangan kepada tawanan tawon beracun itu? Sip Siaw Hong menggeleng dan tertawa, walaupun kawanan tawon itu berjumlah besar dan dapat menyerbu dasyat tetapi tak mudah hendak mencelakai aku. Yang ku kehendaki ialah orang dapat menjinakan tawon-tawon raksasa itu. Harap su kami beritahukan, siapakah dia itu? Di dunia hanya ada seorang saja siapa? Raja Tawon N.I.O.K.O. Bukan saja ahli menjinakan tawon. Beracun, juga dapat mengembang biakan jenis tawon yang besar. Dia mengumpulkan segala jenis tawon di dunia lalu dikembang biakan dalam perkawinan campur dan mendapat jenis baru sejenis tawon yang luar biasa besarnya dan amat ganas racunnya. Bagaimana orang itu? Bintian Seng tertegun sesaat, jawabnya, adanya Lohian Mimili Hengka sebagai murid pewarisnya, tentulah karena tertarik oleh sikap dan gayamu. Sips Yauhang tertawa mengikik, ku tanya tentang pribadi N.I.O.K.O. tetapi engkau menjawab tentang diri Lohian. Kecantikan merupakan santapan yang lezat, ah, memang benar kata-kata orang kuno itu, masih tetap Bintian Seng tak mim beri jawaban langsung. Ku tanya, termasuk golongan kaum persilatan apakah N.I.O.K.O. itu Sips Yauhang mendesak lagi. Lebih suka mengasingkan diri, angkuh dan dingin. Bergerak bebas menurut kehendak hatinya sendiri. Bukan orang golongan putih, bukan pula golongan hitam, kali ini Bintian Seng baru mim beri keterangan yang kena. Bagaimana kepandaian silatnya jago taklukanku? Jika dalam pertemuan jembatan burung pernyek nanti, mendapat tenaga bantuan tawon-tawon raksasa itu tentu akan menembah kedasyatan pihak kita, kata Sips Yauhang. Engkau seorang angkatan muda, mungkin dia tak sudi engkau perintah. Orang-orang yang kutawan itu termasuk tokoh-tokoh terkemuka. Masakan N.I.O.K.O. menang dengan Siawe A.U.C. atau Sita Bip Sakti Genlingpoh? Kalau menilai ilmu silatnya memang mungkin begitu. Tetapi dalam kepandaian bersiasat, dia jauh lebih ganas dari kedua tokoh yang kau sebutkan itu. Apalagi dia mim punya tawon-tawon raksasa. Tak mudah engkau menundukkannya. Bagaimana dengan lociampu sendiri dia pasti jari kepadaku. Kalau begitu sukalah lociampu saja yang mengundangnya. Jika dia mau mim bantu kita, tentu amat berguna sekali. Menundukan tawon harus menundukan orang. Dikhuatirkan dia tak sudi bekerja di bawah perintahmu. Tetapi akan kucoba kata Bantian Seng Seraya melangkah ke pohon. Sesungguhnya Dewa Iblis Bantian Seng itu cerdik dan ganas sekali. Tetapi ternyata tanpa disadari, ia dapat diperalat sip siau hong. Hai, siapakah yang sembunyi di atas pohon itu ene oko? Aku Bantian Seng Serunya. Siula M terkesiap dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa tidak mim punya jalan lain kecuali unjukkan diri. Pada saat ia masih ragu-ragu, tiba-tiba suara lambut seperti yang nyamuk tadi mi lengking di telinganya lagi. Orang ini ganas dan licin. Kalau sampai ke tawan jejakmu, tentu akan terjadi pertempuran yang ngeri. Tiba-tiba Siula M mendapat pikiran. Jika ia dapat mengadu domba kedua orang itu, tentu ia tinggal ongkang-ongkang kaki melihat mereka saling bunuh. Setelah mengambil keputusan, ia lantas melepaskan tawan lagi agar minyerang Bantian Seng. Hai, siapa yang berani kurang ajar terhadapku itu bentak Bantian Seng Murka Sialap menaksir kekuatan tawan-tawan yang nyerbu itu. Segera ia menempar dua kali dengan tangan kirinya setelah dapat menahan serbuan tawan. Ia susuli lagi dengan sebuah hantamen ke arah tempat Siula M bersembunyi. Pukulan dengan tangan kanan itu bukan main dasyatnya. Gerumbul daun lebat yang menutupi Siula M, serempak berhamburan gugur ke bawah. Siula M terperanjat menyaksikan kedasyatan pukulan dewa iblis itu. Cepat ia empos semangat terus loncat ke atas sejak tadi ia sudah mimei iksa sekeliling pohon itu. Apabila dahan tempat persembunyiannya itu hancur, ia masih dapat pindah ke lain tempat tanpa diketahui musuh. Sungguh berbahaya diam-diam Siula M mengeluh ketika M lihat keadaan dahan tempat ia bersembunyi tadi, saat itu tumbang berantakan karena pukulan bantian seng. Kembali suara lembut maca M nyamuk mengiyang tadi menyusup ke telinganya lagi, sekalipun engkau dapat menghindari pukulannya dan belum ketahuan dirimu. Tetapi sekali sudah turun tangan, dia tentu tak men berhenti sebelum mengetahui dirimu. Betapapun usahamu, tetap takkan dapat mengelabui bantian seng dan wanita pemimpin benggak ini. Jika tidak mau tunjukkan muka muhai, nyeoko, jangan sesalkan aku tak kenal kasihan pada seorang kenalan lama teriak bantian seng. Saat itu Siula M sudah melepaskan hampir semua tawon raksasa. Pohon jati yang tinggi itu seolah-olah tertutup oleh tawon-tawon raksasa. Bunyi tawon yang mendengung itu amat mimbisinkan telinga. Biarpun sakti, tetapi bantian seng tak berani gegabah menempuh bahaya juga. Setelah suara demperatan bantian seng lenyap, kembali orang tak dikenal itu menyusupkan bunyi nyamuk di telinga Siula M, ternyata tawon-tawon yang engkau lepaskan itu dapat menggertak mundur bantian seng. Untuk sementara waktu, engkau amen. Jika kau mau gunakan kesempatan sebagus itu untuk meloloskan diri, tentu akan berhasil. Setelah berulang kali perdengarkan nada suara orang yang menyusupkan peringatan itu, akhirnya Siula M dapat memastikan bahwa itu. Lah nada suara BWE Hang Suat sambil menghadap ke arah suara itu, ia mengaturkan terima kasih. Ingin ku peringatkan padamu, saat ini adalah detik-detik berbahaya bagi jiwamu. Bantian seng dan ketua beng gak mengira, engkasi eni ye o ko. Hendak menangkap engkau untuk diperalat. Oleh karena itu mereka tak mau melepaskan tangan ganas. Jika tak ada rencana itu masakan kawanan tawon itu mampu menahan kemarahan mereka. Dengan seksama siulem menelusuri arah datangnya suara itu. Tampak pada jarak tiga tombak dari pohon yang ditempatinya, sebuah pohon jati lain yang teinggi. Di atas gerumbul daun dari sebatang dahan silang, tampaklah seekor burung raksasa yang indah bulunya. Burung itu mirip menyerupai burung meraka serupa burung garuda. Burung aneh. Kecuali burung aneh itu, siulaem tak miliat lain-lainnya. Mengingat kita pernah berkenalan, aku berjanji takkan. Mencelakai engkau, tiba-tiba bantian seng berseru pula. Tetapi jika tetap tak mau unjuk diri, jangan salahkan aku kalau terpaksa menuruni serangan ganas. Sambil mendengar ancaman bantian seng metus yulaem masih melekat pada burung aneh itu dan keadaan di sekeliling. Ho, kau kira aku benar-benar tak berdaya memberantas tawon peliharaanmu itu seru bantian seng tetap tusmi lepaskan dua buah hantamen. Bagaikan prahara melanda, kawanan tawon yang mengerumuni sekeliling pohon itu berbamburan jatuh ke tanah. Tak sedikit jumlahnya tawon yang hancur binasa. Tetapi hal itu bahkan menimbulkan kemarahan binatang itu mereka bertambah liar dan tak mau menurut perintah siulaem lagi. Laksana hujan mencurah, gerombolan tawon itu segera menyerbu bantian seng dari segala penjuru. Bantian seng mengembor keras, mi mukul dengan tangan kanan dan tangan kirinya menyapu. Rupanya kawanan tawon itu terlatih baik sekali. Kematian sejumlah besar kawan-kawannya, rupanya menyadarkan binatang itu bahwa Mirka sedang berhadapan degan musuh sakti. Dengan cerdik mereka tak mau menyongsong pukulan lawan tetapi berpencaran menyerang dari segala arah. Bantian seng makin penasaran. Ia menghujani penyerang-peryerang itu dengan pukulan dasyat setiap kali pukulannya melanda, tentu berantakanlah kelompok tawon yang terkena. Tetapi secepat tenaga pukulan bantian seng reda, binatang itu menyerang lagi. Memang tokoh N.I.O.K. itu pernah menggemparkan dunia persilatan. Tak sedikit jago-jago kelas satu yang roboh di tangan N.I.O.K. dengan bantuan tawon peliharaannya itu. Bahkan pada suatu saat ia pernah diketung oleh delapan belas jago-jago silat kelas satu. Mereka hendak beramai-ramai mim bunuhnya. Tetapi berkat tawon-tawan peliharaannya, dapatlah N.I.O.K. mengalahkan pengeroyuknya itu semua. Pertempuran dasyat itu telah mengangkat nama kemasyuran N.I.O.K. Mulailah N.I.O.K. dimalui orang. Sekalipun tak menyaksikan sendiri, tetapi bantian seng pernah mendengar juga tentang peristiwa pertempuran itu. Diaem-diam ia tak mimandang rendah pada N.I.O.K. Dan setelah pada saat itu ia meratakan sendiri kehebatan dari tawon peliharaan N.I.O.K., barulah ia kewalahan. Bertubi-tubi pukulan yang dilontarkan itu untuk sementara hanya dapat mencegah saja tetapi tak kuasa mengwancurkan. Pada saat bantian seng sibuk di serbu tawon-tawan raksasa, sedang Hian Song dan Huying pun tengah terpikat perhatiannya, secepat kilat Sip Xiaohang meludahkan sebutir pil merah dan lekas pula pil itu disimpan dalam bajunya. Hampir tujuh bagian dari kesaktian Lohian telah diturunkan kepada Sip Xiaohang. Ilmu Lohkang telah mencapai tataran tinggi. Ditambah pula dengan kecerdikan dan keganasannya yang luar biasa, dia merupakan tokoh nomor dua di dunia persilatan setelah Bantian Seng. Ketika disuruh menelan pil oleh Bantian Seng dengan cepat Sip Xiaohang sudah mengambil putusan untuk menelannya. Dengan gunakan Lohkang, ia mengantar pil itu ke dalam kerongkongannya tetapi tak sampai masuk ke dalam perut. Begitu mendapat kesempatan, segera ia ludahkan pil itu keluar lagi. Untuk mengalihkan perhatian Bantian Seng sengaja ia menghujani pertanyaan kepadanya. Sip Xiaohang menyadari bahwa sedetik pil beracun itu berada dalam mulutnya, sedetik itu juga jiwanya terancam. Namun ia pun menyadari pula bahwa berbahaya sekali apabila ia tak hati-hati meludahkannya. Maka ia tetap bersabar menunggu kesempatan dan kesempatan itu akhirnya tiba pada saat Bantian Seng sedang diserang kawanan tawon. Cepat-cepat wanita benggak itu menyedot keluar pil itu dari tenggorokannya dan diludahkan keluar terus disimpan dalam bajunya. Kemudian ia mengawasi kemuka. Dilihatnya Bantian Seng masih sibuk dalam kepungan tawon raksasa. Adalah berkat, tenaga dalamnya yang sakti maka Dewa Iblis itu dapat melancarkan pukulan tanpa berhenti dan tanpa lelah. Ia dapat mimaka S.A. binatang itu mundur sampai 2-3 meter. Tetapi kawanan tawon itu tetap berterbangan mengurung dalam jarak 4-5 tumba. Mereka menunggu kesempatan. Sejenak merenung, Sips Yauhang segera menghampiri dan berseru lantang, Lociampual, jangan takut, aku akan menolongmu. Bukannya menyambut tawaran itu kebalikannya Bantian Seng malah marah, menghadapi kawanan binatang begini saja, masakan perlu minta bantuanmu. Hektometer, jangan menghina aku. Ia menutup kata-katanya dengan hantaman kedua tangannya. Empat buah hantaman yang dilancarkan dengan penaga penuh itu telah berhasil menyebab kawanan tawon itu pecah menjadi dua belah tetapi selekas angin pukulan lewat, kawanan tawon itu pun merapat lagi. Bantian Seng terkejut sekali. Diam-diam ia bingung. Tak tahu bagaimana ia harus mengenyahkan binatang itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menghujani mereka dengan pukulan lagi. Kedua teinjunya segera berhamburan menghantar M. Angin menderu-deru keempat penjuru. Melihat kawanan tawon itu saling berbenturan dengan kawan sendiri akibat pukulan orang, diam-diam siulayan gelisah juga. Ia khawatir kawanan tawon itu tak mampu bertahan. Diam-diam timbul keinginannya untuk turun tangan. Ah, ingin ku ketahui sampai di mana kemajuan yang ku capai setelah berlatih keras selama setengah tahun ini. Mendapat lawan seorang tokoh utama seperti Bantian Seng, tentulah akan tambah pengalamanku, pikirnya. Tetapi pada saat ia hendak bergerak, tiba-tiba B.W.E. Hang Swat melengkin ke dalam telinganya lagi, jangan buru-buru keluar dulu. Tawon-tawanmu itu hebat sekali. Rupanya Bantian Seng sukar menghalo mereka. Suara lembut itu berhenti sejenak lalu berkata lagi, saat ini Sip Siaw Hang sedang mengadakan persekutuan anjing dengan kucing kepada Bantian Seng. Kesempatan ini menguntungkan engkau, jika engkau dapat menguasai tawon itu dari jauh, sekarang inilah saatnya engkau meloloskan diri. Anjuran B.W.E. Hang Swat itu bertentangan dengan keputusannya tadi. Ia hendak menempur Bantian Seng. Diam-diam mismim perhatikan arah suara lembut itu. Tetapi empat penjuru sunyi senyap. Kecuali burung raksasa itu, tiada tampak lain-lain makhluk lagi. Keberanian, harus melihat tempat dan saat. Jika saat ini kau hendak muncul dan menempur Bantian Seng, kalah. Menang kau akan menderita. Jika kau tak mau lekas melarikan diri, mereka tentu tetap mengira kau Raja Tawon N.I.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K Hang Suat itu memang berasal dari belakang burung. Ia duga bukan mustahil B.W.E. Hang Suat dapat memelihara burung raksasa itu. Karena tak lekas menurut B.W.E. Hang Suat, Nona itu menduga kalau Siulayan menolak anjurannya. Buru-buru Nona itu menyusupkan suara lagi, jangan menuruti nafsu kegagahanmu. Bisa mengakibatkan terlantarnya urusan besar. Ketahuilah, pertemuan jembatan pernyak itu besar sekali hubungannya dengan nasib dunia persilatan. Jika dalam urusan kecil tak dapat bersabar, urusan besar tentu akan kacau. Suara itu terhenti sejenak lalu terdengar lagi, oh apakah kau khawatir kedua sumoai itu akan mengatakan jejakmu? Ah, seratus persen mereka tentu tak mau mimbu ka rahasiamu, jangan khawatir. Siulah M. anggap kata-kata Nona itu memang benar baiklah, aku menurut, ia pun menggunakan ilmu menyusup suara ke arah burung itu. Aku akan menunggumu di luar hutan ini. Tak perlu, kau seorang pemuda cakap. Banyak gadis-gadis yang jatuh hati padamu, termasuk kedua sumoai-mu itu. Masakan kau masih ingat kepada ku lagi tiba-tiba B.W.E. Hang Suat menyaut. Siulah M. terbeliat. Tak tahu ia bagaimana harus menjawabnya. Rupanya gerak-gerik pemuda itu tak lepas dari pengawasan B.W.E. Hang Suat. Nona itu segera menyusuli kata. Kata, baiklah, aku bersedia untuk bertemu muka dengan K satu kali lagi, lekaslah pergi, tak perlu kau khawatirkan aku tak dapat mencarimu. Kemana kau pergi, aku tentu dapat mencarimu silah ksen pergilah sekarang. Baik, sahut Siulah M. seraya melayang turun terus lari ke arah barat setengah li jauhnya. Ia berhenti sesuai dengan ilmu pelajaran dari N.I.O. ko, ia segera mengetuk-ngetuk sarang tawon. Lebih kurang 300 ekor tawon segera terbang keluar dan menuju ke arah tempat ia bersembunyi tadi setelah itu ia terus lari. Kawanan tawon itu kembali mengikutinya dengan cepat. Walaupun ilmu peringan tubuh dari Siulah M. telah maju pesat, tetapi karena cukup lama, tubuhnya mandi keringat. Dan begitu berpaling, ternyata kawanan tawon itu sudah mi luncur turun dan menyusup masuk lagi ke dalam sorangnya. Siulah M. pulantas menutupi sarang bokliong dengan kain hitam. Mi mandang ke sekeliling, tampak kaderatan gunung sambung menyambung maca M. rantai. Bantian seng ternyata tak tampak mengejar segera ia duduk di sebuah batu karang besar. Baru saja ia duduk lantas terdengar derap langkah kaki orang berjalan perlahan. Dan pada lain kejap, muncul si darah baju putih B.W.E. hang suat dari balik batu. Nona B.W.E. serentak Siulah M. bangkit mi beri hormat. Tetapi segera terpesona ketika memandang wajah Nona baju putih itu. Hanya lebih kurang setengah tahun tak berjumpa, kini B.W.E. hang suat makin bertambah cantik. Buru-buru ia tundukkan kepala tak berani mi mandang. Mau apa kau hendak jumpa dengan kutegur Nona itu dengan sikap dingin? Siulah M. batuk-batuk lalu mengatakan bahwa ia hendak bertanya tentang beberapa hal. Katakanlah seru B.W.E. hang suat. Atas bantuan tadi Nona, aku mengaturkan terima kasih, tiba-tiba ia berhenti tak dapat melanjutkan kata-katanya. Siulah M. tertegun. Pertemuan jembatan pernyak kali ini, menyangkut kelangsungan hidup dari dunia persilatan. Hal itu sudah ku ketahui. Kalau tak salah, kata-kata itu suku yang mi memberitahukan kepadamu sahut B.W.E. hang suat. Siulah M. tersipu merah mukanya. Maksudku adalah hendak mi minta Nona turun tangan untuk menyelamatkan dunia persilatan. Ah, belum tentu, sahut B.W.E. hang suat. Dengan ketua bengga aku masih mi punya bekas hubungan guru dan murid sekarang masih sukar menentukan hendak mi bantu pihak yang mana sampai saat itu, baru aku dapat menetapkan keputusan. Kembali Siulah M. tertegun tak dapat berkata sepa apa. Atas besar apa kau mengatakan hal itu kepadaku B.W.E. hang suat tertawa dingin. Siulah M. batuk-batuk perlahan. Namun tetap ia tak dapat menemui jawaban. Kebalikannya aku pun mimpunyai sebuah hal yang hendak ku beritabu kepadamu, kata hang suat. Aku bersedia min dengarnya, sahut Siulah M. Apakah itu bersedia atau tidak? Tahukah kau, apamukah aku ini tanya hang suat? Siulah M. batuk-batuk keras, ujarnya tergugup ini, ini, sampai lama sekali belum juga bicara. Akhirnya B.W.E. hang suatlah yang berkata dengan tandas, aku adalah isterimu. Siulah yang menghela nafas, ujarnya, peristiwa yang lampau, hanyalah sekedar untuk menyelamatkan keadaan. Mengapa nona begitu bersungguh-sungguh? Di bawah langit biru rembulan purnama, mengangkat sumpah sehidup semati. Adakah peristiwa itu bukan sungguh-sungguh? Hektometer kesucian wanita, bagaimana semudah itu hendak diinjak-injak. Diam-diam siulam heran, mengapa seorang gadis yang diasuh dalam lingkungan suasana cabul dibenggak, dapat menganggap sumpah di bawah rembulan itu dengan kesungguhan hati. B.W.E. hang suat menghela nafas, tak peduli engkau suka atau tidak suka aku ini istrimu, bagiku tidaklah penting. Tetapi engkau harus mengakui bahwa memang kita ini terikat nama sebagai suami istri. Bukankah banyak sekali suami istri yang saling tak menyukai dan berpijah selama-lamanya? Mengapa kita tak boleh menggunakan nama sebagai suami istri? Nona itu berhenti sejenak, Mi mandang awan yang tengah berarak di cakrawala, lalu melanjutkan berkata pula, Sebenarnya aku hendak mencukur rambut menjadi biarawati. Tetapi karena mengingat belum Mi memberitahukan hal itu kepadamu, maka untuk sementara ini rambutku masih ku pelihara. Nona itu seolah-olah menumpahkan kandungan hatinya selama ini. Dan Siula M. hanya terlongong-longong tak dapat berkata apa-apa. Kata Nona itu lebih jauh, mungkin kesegananmu untuk mengaku aku sebagai istri karena engkau takut aku sebagai seorang istri. Takkan Mi memperbolahkan engkau mengambil lain wanita sebagai istri lagi, bukankah begitu? Nona salah faham. Sama sekali tidak salah faham, Tukas B. W. E. Hang Swat, seorang pria tidak bertindak berlebih-lebihan karena Mi mempunyai empat istri. Jangan ku aur, asal engkau mengakui hubungan suami-istri itu, aku pun takkan menghalangi tindakanmu kalau engkau hendak mencari beberapa istri lagi. Siula yang menghela nafas, perjanjian di Telaga Han Cuitian itu, hanya untuk menolong keadaan yang genting. Kemungkinan engkau sendiri pun belum mempertimbangkan dengan masak. Tetapi bagaimanapun, aku sangat mengindahkan pribadimu. Siapa sudi menerama penghormatan itu? Hai, seorang wanita baik takkan bersuami dua pria sekalipun pada saat itu aku tak memikir masak-masak tetapi apa yang ku katakan itu, tak mungkin ku jilat lagi. Masakan aku harus menyesal. Tanda petik. Ah, sebaiknya kita bicarakan hal itu besok saja lagi, kata Siula M. Yang penting sekarang ini adalah tentang pertemuan jembatan penyak. Karena kau mau datang ke Mori, tentulah kau takkan berpeluk tangan. Tiba-tiba kata Siula M. itu terputus karena terdengar suara derap langkah orang yang berjalan cepat. Siapa bentak Bwe Hang Suat terus milesat mengejarnya. Siula M. terkejut dan buru-buru berseru mencegah nona itu saat itu Bwe Hang Suat sudah tiap hendak menutup jalan darah pendatang itu. Ketika mendengar suara Siula M., ia hentikan tangannya dan berpaling, dia metu-metu yang diutus benggak. Apakah kau hendak mintakan ampun untuknya? Siula M. buru-buru menghampiri, dia adalah sahabat baik dari mendiang guruku. Ia Mi migang bahu kanan orang itu. Dan pelahan-lahan menampar jalan darah di bagian pusarnya. Mi mang melihat orang berpakaian jubah biru dan Mi melihara jenggot panjang lupa-lupa ingatlah Siula M. Rasanya ia pernah melihat orang itu tetapi entah di mana. Setelah diurut-urut beberapa saat, orang tua jubah biru itu tersadar. Ia Mi buka matu dan menghela nafas. Diam-diam Bwe Hang Suat terkejut karena mengetahui Siula M. Ternyata pandai juga mengurut jalan darah. Orang itu tiba-tiba Mi mukul Siula M. Paman Tio, seru Siula M sambil menghindar, masakan engkau lupa kepadaku? Ternyata orang berjubah biru dan berjenggot panjang itu adalah Tio Yitping. Dan serentak teringatlah Bwe Hang Suat kalau pernah Mi lihat orang itu bersama Siula M dan Hui Ing menyelundup ke dalam pertempuran besar di gunung Taisan Tempo dulu. Jotosannya luput, Tio Yitping serentak loncat bangun lalu menyerang Siula M terpaksa mengeluarkan ilmu meringankan tubuh untuk berlincahan menghindarkan diri. Tetapi ia tak mau balas menyerang. Rupanya Tio Yitping tak menyadari bahwa sesungguhnya Siula M hanya mengalah. Bwe Hang Suat pun banyak dia Mi memperhatikan gerakan Siula M. Dia M dia M ia terkejut karena menyaksikan gerakan anak muda itu bukan meinggesitnya. Tio Yitping menyerang dengan pukulan dan tendangan. Dalam beberapa detik saja, ia sudah Mi lancarkan seratusan jurus. Tetapi yang diserang tak apa-apa, dia sendiri juga kelelahan. Sambil meloncat sambil menghindari, Siu Jam terus-menerus Mi manggil dia Pak Men Tio L. Teping. Memang ia tahu bahwa setiap orang yang ditawan Beng gak tentu diminum semaca M ramuan obat yang menghilangkan daya ingatannya. Karena kehabisan tenaga, hampir Tio Yitping tak dapat meneruskan serangannya yang genjar itu. Siula M tersadar. Cepat ia menempar dadat Tio Yitping. Kembali Bwe Hang Suat terkejut melihat kecepatan gerakan tangan Siula M cepat dan tepat. Secepat menampar dada, tangan kiri Siula M pun menyanggapi tubuh Tio Yitping dan pelahan-lahan Mi letakannya. Diam-diam ia hendak mencari keterangan tentang diri jago tua itu kepada Bwe Hang Suat. Nona itu menghampiri dan terus letakkan tangannya ke bagian belakang kepada Tio Yitping, lalu berseru dingin, apakah kau hendak menolongnya? Ku mohon petunjuk Nona, sahut Siula M. Akanku salurkan tenaga dalamku, urat jantungnya tentu hancur, kata Hang Suat. Apa maksudmu Siula M tertegun? Engkau mengakui sumpah di bawah rembulan itu atau tidak? Tanya Hang Suat. Ah, kau mengungkit soal itu lagi. Lekas lepaskan seru Siula M seraya hendak menghampiri. Tetapi Hang Suat cepat mi mentaknya, berhenti, sekali kau berani melangkah jiwanya tentu akan ku wancurkan. Makin tak mengerti Siula M akan pribadi Nona itu setempo sikapnya dingin, setempo berbicara dengan serius dan agung. Tetapi setempo pun bertindak aneh menurut sekehendaknya hatinya sendiri. Siula yang menghela nafas, makin lama semakin bingung mimikirkan pendirianmu. Baik, baik buruk, benar-benar sukar dirabah. Jawab dulu pertanyaanku tadi, baru nanti kita bicara lagi tukas Hang Suat. Melihat wajah Nona itu bersemu merah taulah Siula M bahwa Nona itu memang sudah mengerahkan tenaga dalam. Kata-katanya itu bukan ancaman kosong. Diam-diam Siula M terkejut. Jangan. Kita bicara yang tenang, serunya. Kedua suhunya dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Tio Yitping yang disebut sebagai pamannya itu, memang baik sekali kepadanya. Bahkan mim berikan juga ilmu pelajaran silat. Paman Tio itu adalah sahabat karib dari mendiang gurunya. Mengingat guru, Siula M pun bertanggung jawab juga atas keselamatan Paman Tio itu. Engkau mau mengakui atau tidak? Lekas bilang, teriak Bwe Hang Suat lagi. Jangan turun tangan dulu. Kalau toh memang peristiwa itu suatu kenyataan, bagaimana aku dapat mengingkari katanya dengan rangkaian kata yang melingkar? Engkau udah mengakui sendiri tiba-tiba Bwe Hang Suat tertawa dan lepaskan tangannya dari kepala Tio Yitping. Jarang sekali Nona itu tertawa. Tetapi sekali tertawa, wajahnya benar-benar bagai sekuntum bunga mekar di pagi hati. Aku hendak mohoan tanya kepadamu. Kuatir Nona itu akan menghujani pertanyaan soal itu lagi? Buru Siula M alihkan pembicaraan. Soal apa? Nona lama tinggal di benggak. Tentulah tahu bagaimana untuk menghilangkan obat yang membuat orang-orang tawanan itu kehilangan kesadarannya. Maksudmu hendak menyembuhkan kesadaran orang ini tanya Hang Suat. Kalau Nona sudah tebu harap jangan membuat susah. Siula yang menghela nafas. Cobalah engkau periksa ubun-ubun kepalanya. Ketika Siula M meriksa, ternyata pada ubun-ubun kepala Tio Yiping terdapat sekeping koyok hitam yang melekat di kulit kepalanya. Setelah mencabutnya, Siula M terus hendak membuang barang itu. Tetapi tak jadi dan dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Kemudian ia memberi hormat kepada Tio Yiping, Pak Men Tio, Siula yang memberi hormat. Tetapi jago tua itu tetap terlongong-longong. Siula M tersadar. Karena jalan darah Pak Men Tio itu belum dibuka, tentu tak dapat berbicara segera. Ia menempar jalan darah yang tertutup itu setelah itu mengulangi Mi memberi hormat dan menegur. Adakah Pak Men Tio masih ingat padaku? Tio Yiping mendengus. Tiba-tiba ia menghanta M. Karena jaraknya sangat dekat dan tak terduga-duga, Siula M tak dapat menghindar lagi. Biluk, bahunya terhantam sehingga ia terhuyung-huyung beberapa langkah. Hang Suat cepat melesat ke belakang Tio Yiping lalu menutup jalan darahnya. Eh, mengapa engkau Mi mandangku begitu rupa tegurnya kepada Siula M? Mengapa koyok pelenyap jiwa di kepayanya sudah dilepas? Dia masih tak sadar kata Siula M. Huh, siapakah suruh hendak begitu terburu-buru dan tak mau tanya yang jelas? Hektometer, untung pukulannya agak perlahan. Jika diami mukul sekerasnya dan mengenai bagian yang berbahaya, bukankah engkau akan mati dengan penasaran? Apakah dia masih terkenal lain obat? Tanya Siula M. Kalau kepandayan ketua Benggak itu hanya begitu saja, masakan dia mampu menguasai sekian banyak jago-jago persilatan. Hektometer, seharusnya engkau pun tahu bahwa alat-alat untuk menundukan yang dipasang ketua Benggak itu, tentulah bukan hanya itu saja sayang engkau terlalu gegabah. Bagaimana aku harus mengetahui sahut Siula M? Sederhana sekali. Bukankah kawanan paderi Siou Lim Esi itu? Tak Mi melihara rambut? Tetapi mengapa mereka tetap dapat dikuasai ketua Benggak? Siula M. Tertegun, ujarnya, Bagus, memang aku harus dimaki-maki. Benar-benar tak dapat Mi mikir sampai di situ, ah, silahkan Mi beri keterangan tentang alat yang lain itu. Cobalah engkau periksa tengkutnya. Benda apa yang Mi lekat di situ seru si nona? Ketika Mi meriksa tengkuk Tio Yitping, Siula M. mendapatkan semaca M. benda aneh sebesar cap kecil warna emas. Apakah ada harapan ditolong Siula M. kerutkan dahi? Apakah engkau tak dapat mencabut jarum emas yang menancap di tengkuk kepalanya itu tanya Hang Swat? Siula M. ulurkan dua buah jarinya hendak mencabut. Tiba-tiba Bwe Hang Swat Mi memberi peringatan, hati-hati, jarum itu menancap pada bagian yang gawat sekali salah tangan, menyesal tiada gunanya. Siula M. tarik kembali tangannya. Diam ya M. ia kerahkan tenaga dalam. Tangan kiri mencekal bahu Tio Yitping supaya jangan bergerak, lalu gunakan tangan kanan untuk mencabut. Jarum emas itu. Dengan hati-hati ia berbasil mencabut benda itu sebuah jarum emas yang amat halus dan tajam sekali panjangnya hampir satu setengah dim. Ia menyimpan benda itu dalam bajunya setelah itu minta keterangan lagi kepada Bwe Hang Swat kalau masih ada alat yang bersarang pada tubuh Tio Yitping. Sudah tentu masih ada. Kalau tidak engkau tentu segera mengetahui jarum itu pada kepala pada Rizio Lim S. yang gundul, sahut Bwe Hang Swat. Atas permintaan Siula M., Nona baju putih itu menerangkan, lepaskan bajunya. Cobalah periksa pusarnya apakah di situ terdapat suatu benda habis berkata ia terus berputar tubuh Mimbe lakangi lagi. Setelah melakukan perintah Siu Nona, ternyata pusar Tio Yitping tertancap sebatang jarum emas setelah dicabut Siula M. menanyakan lagi. Cobalah engkau periksa dada ke bawah sampai ke ulu hatinya tiga buah jalan darah kata Bwe Hang Swat. Apalah yang dikatakan Nona itu memang benar. Siula M. kembali mencabut tiga batang jarum emas di tempat-tempat yang diunjuk Bwe Hang Swat itu setelah dicabut, ia minta keterangan lagi. Tetapi kali ini Bwe Hang Swat mengatakan kalau sudah cukup dan suruh Mimbe maka ikan baju pada Tio Yitping. Apakah sekarang boleh Mimbe buka jalan darahnya yang tertotok itu tanya Siula M. Jangan dulu, dia baru saja terlepas dari kelima jarum emas, jangan lekas-lekas dibuka jalan darahnya. Tunggu beberapa saat lagi. Apakah kelima batang jarum emas itu menurut ajaran Lohian tanya Siula M. Bwe Hang Swat mengangguk. Benar, sebelum masuk ke dalam telaga darah, tentu aku pun tak dapat mengetahui apa-apa seperti kau. Siula M. mendengus. Hektometer, orang Mimuji-Muji Lohian itu manusia luar biasa yang tiada tandingannya setiap orang menghormat dan menjunjung tinggi kepadanya. Tetapi apa yang kulihat saat ini atas kerecaranya yang sedemikian ganas, jelas bukan laku seorang manusia ksatia, bukan seorang manusia yang luhur. Tetapi alat-alat itu diperuntukkan menghadapi bangsa-bangsa durjana yang gemar mimbunuh. Dengan menancapkan jarum-jarum emas pada bagian tubuhnya yang tertentu tentulah durjana itu dapat menurut perintah. Bukankah hal itu berguna juga? Ada dua hal yang tak ku mengerti, tolong kau jelaskan katakanlah, asal aku tahu tentu akan ku terangkan, sahut. B.W.E. Hang Swat Beberapa jarum yang ku cabut dari badannya tadi, kalau tak salah adalah bagian jalan darah maut. Tetapi mengapa dia tak mati? B.W.E. Hang Swat tersenyum, ujarnya, apakah kau sudah meneliti dengan seksama? Walaupun jarum itu tampaknya menancap pada bagian jalan darah maut, tetapi sesungguhnya ditusukan agak mirin ke samping pada bagian urat nadi yang menjadi pusat penggerak urat syaraf, tujuannya hanya untuk memilenyapkan kesadaran pikiran sehingga lupa segala, lupa pada peristiwa dan sahabat kenalan lama. Kemungkinan hal itu memang benar. Tapi hanya orang yang berotak luar biasa, baru bisa memperhitungkan hal itu, kata Siula M. Lohian faham sekali akan semua jalan darah di tubuh manusia serta kegunaan setiap urat-urat. Dengan bekal pengetahuan ilmu hayat itu, dapatlah ia menciptakan ilmu lima jarum pemaku jiwa. Mudah tampaknya tetapi bukan main sukarnya menciptakan ilmu itu, kata B.W.E. Hang Swat. Seketika teringatlah Siula M. akan pesan mendiang Kak Hwi Taisu supaya ia mencari Lohian dan mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tak peduli Lohian itu bagaimana cerdas dan saktinya, tetapi ilmu kepandayannya itu termasuk aliran siap hei, hitam, tak dapat digolongkan suatu sumber ajaran yang baik, kata Siula M. Ucapan Siula M. itu benar besar mengejutkan B.W.E. Hang Swat. Nona itu tertegun heran lalu berseru, apakah kau tak tuntuk padanya? Siula yang menengadah dan tertawa keras. Kecerdikan Lohian, tak dapat diukur berapa tingginya. Tetapi maaf, aku terpaksa tak dapat menghormatinya karena ia telah menciptakan ilmu ajaran jenis siap itu. Kata-katamu itu terlalu tak menghormati terhadap seorang Lohiam Pua yang berbakat luar biasa sebaliknya hati-hatilah dengan perkataanmu kata Si Nona. Siula M. tertawa. Jika M. punya kesempatan berjumpa dengan Lohian, aku benar-benar hendak meminta pelajaran dari dia barang satu dua jurus. Tiba-tiba Bewe Hang Swat teringat bagaimana aneh gerakan pemuda itu ketika menghindari pukulan Tio Yiting. Diam-diam Nona itu menduga, kata-kata Siula M. itu memang M. punya dasar. Kau berkata dengan sungguh-sungguh ia menegas. Ya, sahut Siula M. Mungkin aku bukan tandingan lo. Hian, tetapi kalau aku hendak mencarinya dan mengadu. Kepandayan, kan bukan suatu hal yang melanggar kesopanan. Wajah Bewe Hang Swat agak berubah. Tiba-tiba ia membuka jalan darah Tio Yiting. Rupanya Siula M. sudah menyadari akan perobaban Bewe Hang Swat. Buru-buru ia menyusuli kata-katanya, oleh karena itu maka aku hendak menempur wanita benggak itu dulu. Bagaimana hasilnya barulah nanti kita bicarakan lagi. Dijamahnya Tio Yiting. Orang tua itu menghela nafas dan M. mandang Siula M. lekat-lekat. Beberapa saat kemudian ia berkata, Apakah kau ini pui Hian Tid? Siula M. girang sekali. Benar, aku pui Siula M. Harap paman Tio beristirahat dulu, aku masih M. punya banyak hal yang hendak kubicarakan. Tio Yiting berkilat-kilat M. mandang anak muda itu, katanya, Ah, mengapa Hian Tid sampai di sini? Panjang sekali ceritanya. Lebih baik paman beristirahat dulu, aku yang minjaga. Karena memang lelah sekali. Tio Yiting pun segera duduk bersemedimi mulangkan semangat. Dalam pada itu Siula M. terkejut ketika melihat Hang Suat lenyap lagi di balik batu. Ia hendak menariaki tetapi kuatir M. bikin kaget pamannya. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, Tio Yiting pun M. buka matanya lagi dan menghela nafas. Hian Tid, pakaianmu begitu. Banyak peristiwa yang kualami. Panjang sekali jika diceritakan. Yang penting sekarang aku hendak bertanya kepada paman. Hal apa? Apakah paman masih ingat keadaan pada waktu kita bertempur tadi? Tanya Siula M. Setengah ingat, setengah tidak, sahut Iting. Siula M. mengeluarkan kelima jarum emas. Karena dicabuti, jarum-jarum ini maka ingatan paman menjadi hilang dan lupa pada peristiwa lama. Sambil mengawasi jarum-jarum itu, Iting mengerut heran. Oh, begitu. Siula M. segera menuturkan apa yang telah terjadi. Iting menghela nafas. Jika Hianti tidak menolong, seumur hidup aku pasti akan menjadi budak wanita kuntilanak itu. Ia keliarkan pandang matanya kesekeliling, tiba-tiba, Hai, kenana-nona BWE tadi? Aku harus mengaturkan terima kasih kepadanya. Karena tak tahu pasti apakah BWE Hork Suat sudah pergi atau hanya bersembunyi, maka Siula M. mengatakan bahwa nona itu pergi lebih dulu karena M. punya lain urusan. Tiba-tiba Tio Iting teringat sesuatu sering tak ia loncat bangun. Pui Hiantit. Mengapa? Apakah Hui Ing masih hidup? Atas lindungan arwah Suhau, adik Hui Ing masih hidup? Saat itu Tio Iting sudah pulih kesadaran pikirannya dan teringat semua peristiwa yang lampau. Ia segera menanyakan di mana tempat Hui Ing sekalipun dia masih hidup, tetapi tidak mudah untuk menjumpainya. Mengapa Tio Iting heran? Dia sudah menjadi murid dewa iblis Ban Tian Seng. Dan Ban Tian Seng itu bersekutu dengan wanita Beng Gak Sip Siow Hong. Mereka tengah mempersiapkan pertempuran besar untuk membasmi seluruh kaum persilatan. Merenung sejenak, berkatalah Tio Iting, berpuluh tahun yar. Lalu, dunia persilatan memang sudah mendengar tentang sepak terjang Ban Tian Seng. Dengan Lohian, merupakan sepasang jagoan Cheng Pei dan Xia Pei. Siulayan mendengus. Keganasan Ban Tian Seng telah termasyur dan diketahui umum. Tetapi Lohian yang disohorkan orang sebagai manusia luar biasa, juga hanya luarnya saja baik tetapi dalamnya jahat, banyak tipu muslihat dan seorang ksatria palsu. Dia telah mengelabdobi metu dunia. Tio Iting terbeliat. Lohian adalah seorang tokoh utama dalam dunia persilatan. Tak seorang pun yang tak mengindahkan kepadanya. Mengapa Hiantit sembarangan menghinanya? Menunjuk jarum-jarum emas itu, berkatalah Siula M, jarum-jarum emas ini adalah salah satu ciptaannya. Karena mendapat pelajaran ilmu itu, Sip Xiaohang telah menggunakannya untuk mencelakai tokoh-tokoh persilatan. Hanya sebuah contoh ini saja, Khan sudah cukup membuktikan bahwa dia bukan seorang tokoh Cheng Pei. Tiba-tiba Siula M berhenti dan serentak berbangkit seraya mi bentak. Siapa itu? Aku, terdengar sebuah suara perempuan menyaut. Dan tak lama, munculah si nona baju biru dari balik sebuah batu besar. Serentak wajah Tio Iting berubah dan terus loncat bangun. Ternyata melihat nona baju biru itu, timbulah rasa ngeri pada benak Iting. Tongbun Kuan, mau apa kau kemari tegur Siulem dengan tertawa dingin? Apa? Engkau mi lupakan janji yang telah kita adakan itu? Tongbun Kuan balas tertawa janji apa? Ih benar-benar seorang pelupa sekali. Bukankah telah ku bawa engkau melihat kedua suhu itu dan tak ku beritahukan kepada mereka tentang dirimu? Apakah engkau hendak minagi ilmu pelajaran dari aku janji telah kita setujui? Jadi bukan semata me tu minta? Pelajaran secara cuma-cuma. Sejenak merenung, Siula M berseru, Baiklah, akan ku berimu sebuah jurus pelajaran. Hanya sebuah jurus. Apa? Masih kurang? Hektometer, sekalipun hanya satu jurus tetapi kalau engkau yakinkan dengan mahir, seumur hidup tak nanti habis. Lekas kemari bawa pedang seru Siula M. Tongbun Kuan mencabut pedangnya dan menyerahkan kepada Siula M. Serunya, ada sebuah hal yang lupa ku beritahukan kepadamu. Apa? Pedang pusakamu yang ku rempas di gereja Siou Lim si tempoh hari, telah ku kembalikan kepada istrimu. Siula M. tertegun, serunya marah, jangan ngacau belo, sama sekali aku tak mengacau belo, sahutong bun. Kuan, engkau berani bilang Bwe Hang Suat itu bukan istrimu. Sulit bagi Siula M. untuk menjawab pertanyaan itu. Adakah Bwe Hang Suat masih sembunyi di dekat situ atau sudah pergi, ia belum pasti. Ia tak dapat mengakui tetapi pun sukar untuk menolak. Ia segera akhiri pembicaraan, aku hanya memberi sejurus pelajaran. Engkau bisa atau tidak, itu urusanmu sendiri. Tongbun Kuan buru-buru berpaling dan mengawasi dengan seksama. TMP AK Siula M. tegak berdiri dengan semangat penuh. Pedang perlahan-lahan digerakan menurut irama pelajaran. Gerak perubahannya dilakukan dengan perlahan sekali. Kepandayan Tongbun Kuan Mi Ma N. G. sudah mencapai tingkat tinggi. Begitu melibat gerakan pedang dimainkan Siula M., segera ia mengetahui kalau ilmu pedang itu luar biasa. Ia pun tumpahkan perhatian dan diam-diam mencatat dalam hati. Setelah Mi Ma N. G. mainkan, pedang pun diserahkan kembali kepada Tongbun Kuan. Katanya dengan serius, aku berani membanggakan bahwa ilmu pedang yang kuajarkan itu, tentu belum pernah engkau lihat seumur hidup sekalipun telah kumainkan dengan perlahan sekali, tetapi engkau tentu tak mampu mencatat seluruhnya asal engkau mampu mencatat separoh saja, tentu takkan habis kau gunakan selamanya. Sesungguhnya Tongbun Kuan hendak Mi bantah. Tetapi ia khawatir kalau ia lupa mengingat pelajaran itu segera ia pusatkan perhatian dan mulai berlatih. Siula M. Manggul Sarang Bok Liyong lalu mengajak Tiongit Ping lari setelah belasan li dan tiba di sebuah tempat yang sepi barulah ia berhenti. Sambil duduk beristirahat di atas sebuah batu, mulailah Tiongit Ping Mi buka mulut. Pada masa kedua suhumu masih hidup, dia pernah Mi minta kepadaku supaya menjadi perantara untuk menjodohkan huiing kepadamu. Adalah karena suhumu tertimpa peristiwa yang mengenaskan itu, sampai sekarang belum sempat ku bicarakan soal itu. Tak ku kira sama sekali bahwa kelalaian yang berlarut-larut itu telah menimbulkan peristiwa yang menjengkelkan sekali. Soal apa tanya Siula M. Tadi nona baju biru itu mengatakan bahwa engkau telah beristeri. Siula M cepat menukas, tidak, pemen jangan, tiba-tiba ia berhenti dan berpikir, ah, sekalipun ikatan janji di bawah rembulan itu hanya suatu sandiwara dalam keadaan terdersak, tetapi kalau memang B. W. E. Hang Swat menganggapnya dengan sungguh-sungguh, memang sukar ditolak. Melihat anak muda itu terdiam sebagai seorang tua yang berpengalaman, dapatlah Tio Yed Ping mengetahui kesulitan hati Siula M. Ah, tak perlu engkau bersedih. Kesemuanya itu, memang salahku. Nanti apabila bertemu dengan huiing, akan ku jelaskan hal ini kepadanya. Siula yang menghela nafas panjang setelah berdiam diri sampai sekian lama barulah ia mengangkat kepala dan memikmandang langit. Dewasa ini dunia persilatan sedang diliputi mendung setelah menyanggupi permintaan dari kedua paderi sakti, aku tak dapat berpeluk tangan lagi sekalipun huiing sumoai marah kepadaku, tetapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Mendengar itu, Tio Yed Ping bertanya, apakah yaak engkau maksudkan dengan mendung gelap dan pesanan paderi sakti? Maukah engkau memberitahukan kepadaku? Siula yang berpaling memandang paman itu, apakah paman benar-benar tak tahu? Sudah tentu tak tahu sungguh-sungguh. Wanita Beng Gak Sips Yau Hang berserikat dengan Bantian Seng hendak menyelenggarakan sebuah pertemuan jembatan penyak. Tujuannya ialah hendak menghancurkan seluruh tokoh persilatan. Eh, begitu? Ah, ilmu lima jarum percabut jiwa ternyata sedemikian ganas. Bukan saja menghilangkan kesadaran orang, juga. Mi lenyapkan semua ingatan orang akan kejadian yang dialami masa lampau, kemudian siulem menuturkan apa yang telah dialami dan didengarnya selama ini. Sekalipun aku pemuda yang masih hijau baru saja menceburkan diri dalam dunia persilatan tetapi aku telah mengalami berbagai peristiwa yang aneh-aneh. Ah, kekotoran dunia persilatan, benar-benar menjijikan orang seorang tokoh pujaan dunia persilatan semaca M. Lohian, ternyata seorang pemain sandiwara besar. Luarnya baik tetapi hatinya jahat. Dengan bakat kepandainya yang luar biasa, ia telah menciptakan berbagai ilmu kesaktian yang istimewa. Tetapi dia telah meninggalkan bencana dalam dunia persilatan. Ah, tetapi sebelum kau mengetahui jelas akan keseluruhannya, janganlah kau menilai seorang tokoh besar sedemikian rupa Tio Yit Ping Mimberi Nasihat. Siula M. tertawa dingin. Cukup dengan bukti ciptaannya ilmu lima jarum pemaku jiwa ini saja dapatlah kita menilai pribadinya. Dan karena menerima budi kebaikan hati kedua pada risakti aku tetap akan melaksanakan pesannya. Aku akan mengabdikan diri pada kepentingan kebenaran dan keadilan, tanpa mengacuhkan segala peraturan dunia persilatan dan soal-soal AS Mara. Aku si orang tua ini sungguh merasa malu dalam hati mi liat jiwamu yang luhur itu, kata Tio Yit Ping. Siula yang menghela nafas perlahan. Menghadapi akal musliat keji dari wanita benggak itu, tiada jalan lain kecuali harus menggunakan kera racun mi lawan racun. Harus mengadu kecerdasan dengannya, ia berhenti mi mandang Tio Yit Ping. Kau tak meneruskan kata-katamu tegur Tio Yit Ping. Aku tak sempai hati mengatakannya. Soal apa? Katakanlah. Kau yang semuda itu sudah mi miliki angan-angan untuk menyelamatkan dunia persilatan dan umat manusia, masakan aku si tua ini takut untuk menerjang lautan api si laukan hiantit mi beritahukan. Sesungguhnya aku hendak merepotkan pamen tetapi hal itu ku bayangkan berbahaya sekali. Tio Yit Ping tertawa gelak-gelak. Bukankah kau bermaksud hendak menyuruh aku pura-pura masih pangling agar dapat menggabungkan diri dalam gerombolan benggak lagi dan menyelidiki berita? Dahulu di lembah benggak, Sips Yau Hang pernah mengadakan suatu perjamuan maut. Dengan namanya saja, orang sudah tahu bagaimana corak dan tujuannya. Tetapi kali ini dia hendak menyelenggarakan pertemuan jembatan pernyek sebuah nama yang merdu kedengarannya. Entah sepa tujuannya. Tetapi menurut dugaanku, tentulah akan terjadi suatu peristiwa besar dalam pertemuan itu. Bukankah hiantit bermaksud hendak mengetahui latar belakang dan tujuan dari pertemuan itu seru Tio Yit Ping? Benar, siulam mengiakan. Mengingat namanya yang aneh, tentulah dalam pertemuan itu akan terjadi banyak sekali peristiwa yang aneh. Dan terutama akan menyangkut kaum wanita. Jika sebelumnya kita dapat mengetahui rencana pertemuan itu, tentulah kita dapat menyelesaikan dan menggagalkan usaha Mirka. Tepat sekali pandanganmu hiantit Tio Yit Ping Mimuji, telah ku katakan tadi, bahwa jikakah seorang anak muda saja sudah berani mengabdikan diri untuk menyelamatkan dunia persilatan, masakan si orang tua masih sayang jiwa? Baiklah, hiantit. Aku pun tak mau berpeluk tangan Mim biarkan engkau berjuang sendiri. Aku bersedia untuk Mimuji lakukan perintahmu. Siulam mengaturkan terima kasih kepada pamannya itu sesuai dengan dugaan Tio Yit Ping, ia memang hendak minta. Orang tua itu pura-pura masih dalam keadaan linglung dan kembali menggabung fihat benggak. Setelah Tio Yit Ping pergi, Siulam segera duduk bersemedi menyalurkan nafas, mengembalikan semangat. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hitam yang semakin lama semakin dekat ke arahnya. Hai, benda apakah yang sedemikian besarnya? Diam dia M. Ia terkejut. Tiba-tiba bayangan besar itu berhenti. Tetapi walaupun mengerahkan pandangan matanya, Siulam tak mampu melihat apa sesungguhnya benda itu. Yang tampak hanyalah semaca M. Benda hitam berbentuk bulat. Karena ingin tahu, ia pindah sarang bok liong dan dengan berlindung pada kegelapan mala M, ia menyusur sepanjang karang. Berkat ilmu iwakangnya sudah tinggi, dapatlah ia menghampiri ke dekat benda hitam itu setelah terpisah hanya dua tomba kejauhnya, barulah ia dapat melihat jelas benda itu. Kiranya benda hitam itu adalah sebuah tandu yang terbungkus eleh kain hitam sedang di samping tandu itu tampak dua ekor makhluk aneh menyerupai orang utan. Pengah Siulam menduga-duga, tiba-tiba dari tandu itu terdengar suitan perlahan. Kedua makhluk berbulu panjang mirip dengan orang utan itu segera celingukan Mi mandang ke arah penjuru. Siulam makin terkejut. Ia teringat bahwa bangsa orang utan itu memiliki indera pendengaran dan hidup yang luar biasa tajamnya. Buru-buru ia tahankan pernafasannya. Untung karena orang utan itu rupanya letih menempuh perjalanan jauh sehingga sepasnya kedengaran terengah-engah, maka mereka tak dapat mengetahui tempat persembunyian Siulam. Salah satu makhluk aneh itu berkuik perlahan dan tiba-tiba kain penutup tandu tersingkap dan terdengarlah bunyi roda berputar. Ternyata tandu itu diperlengkapi dengan dua buah roda. Kira-kira beberapa meter berjalan, kereta tandu itu berhenti lagi. Dalam ruang tandu itu terdapat seorang yang berbaring dan ditutupi oleh sehelai kain hitam. Entah dia orang mati tau dia masih hidup. Kalau menilik gerak-geriknya yang aneh, kemungkinan orang ini diam-diam Siulam menimang. Tiba-tiba ia dikejutkan suara hlaan napas panjang. Nadanya penuh kerawanan. Terdengar bunyi berderak-derak lagi dan tempat duduk belakang pun menjulang naik. Kain penutup warna hitam pun turut tersingkap. Dan tampak wajah orang itu. Tampak kepala orang itu bersandar kepada bantalan tempat duduk, jenggotnya yang putih menutupi dadanya sepasang matanya cekung ke dalam tetapi kening dan dahinya menonjoel. Keadaannya letih sekali sehingga tampaknya lihat orang itu tak kuat mengangkat muka. Pandang matanya mi mancarkan rasa muaka terhadap orang setelah bergerak sedikit. Ia mengelah nafas lagi lalu tak berkutik. Seketika timbulah rasa kasihan dalam hati siulem terhadap orang tua itu. Tiba-tiba orang tua itu menghela nafas panjang dan mengucap beberapa patah kata yang aneh. Nadanya mirip dengan burung bercuit sehingga tak jelas apa yang dikatakan itu. Kedua orang utan itu berebutan lari ke tandu itu, menyerahkan dua biji buah tol ke muka orang tua tersebut. Orang tua itu bercuit-cuit aneh dan kedua orang utan itu segera mengupas kulit buah TBO setelah mi makan separuh. Orang tua itu mi berikan yang separuh kepada makhluk aneh itu. Dengan tertawa, orang utan itu segera mi makannya. Aneh, siapakah orang itu? Dia sudah tak bertenaga lagi tetapi mengapa masih dapat mi merintah binatang aneh hiru? Ah, dunia persilatan itu memang penuh dengan aneka carak manusia yang aneh-aneh. Benar-benar dunia ini penuh dengan tokoh yang sakti. Di atas gunung masih terdapat langit. Raja Tawon N.I.O. Kosaja sudah mengherankan orang karena kepandainya mi melihara binatang Tawon. Tetapi orang tua ini jauh lebih aneh lagi karena dapat memelihara makhluk yang aneh. Kedengaran orang tua itu berkata seorang diri dengan pelahan, barisan jembatan pernyak ah, tak kira budak perempuan itu gemar sekali mim bunuh. Tersirap darah siulayam seketika, pikirnya, tampaknya orang tua itu mengidap penyakit berat sehingga hampir tak kuat lagi mengangkat tubuhnya. Masakan dia hendak hadir dalam pertemuan jembatan pernyak itu? Terdengar lagi orang tua kurus kering itu-itu mengigau dan salah seekor makhluk berbulu itu tiba-tiba loncat lalu lari pesat ke atas sebuah puncak gunung. Dan beberapa kejap saja, makhluk itu sudah lenyap dalam kegelapan. Tak berapa lama, terdengar suitan aneh. Nadanya mi lengking tajam sekali dan berirama sebentar keras sebentar lemah dan makin lama makin jauh suara suitan tetap terdengar. Kini makin lama makin dekat lagi dan beberapa saat kemudian makhluk aneh tadi muncul lagi ke kereta tandu. Siulayam benar-benar tertarik. Makin keras keinginannya untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring dari jauh. Orang tua baju hitam itu menggerakkan tubuh dan lambaikan tangannya yang kurus. Kedua makhluk berbulu itu segera menengadah dan bersuit panjang. Lebih kurang seperminum teh lamanya, dari puncak gunung di sebelah muka, tiba-tiba muncul sesosok bayangan putih. Cepat laksana kilat, bayangan putih itu sudah tiba di tempat kereta tandu. Ketika Mi mandang dengan teliti, bukan kepalang kejut Siulayam. Ternyata pendatang berbaju putih adalah B.W.E. Hang Swat sendiri. Terlintas dalam benak Siulayam suatu dugaan. Adakah orang tua berbaju hitam itu Lohian sendiri? Apakah dia belum meninggal? Siulayam benar-benar bingung Mi mikirkan. Lohian merupakan tokoh misterius yang diliputi rahasia. Namanya dipuja-puji dan dia agungkan orang sebagai seorang tokoh sakti yang luar biasa. Hanya di dunia hanya dua orang saja yang tak sudi menghormati Lohian. Mereka adalah kedua paderi sakti dari Siulim Si. Kedua paderi itu mencemooh tingkah laku Lohian yang pura-pura suci dan luhur. Terdengar B.W.E. Hang Swat berkata dengan nadarawan, suhu amat lemah mengapa jauh-jauh datang kemari? Tergetarlah hati Siulayam seketika. Orang tua baju hitam itu ternyata Mi Mang Lohian. Orang tua itu menghela nafas dan berkata dengan suara lemah, Ah, dahulu karena iseng, aku telah menciptakan barisan jembatan pernyak. Barisan itu terdiri dari bermaca-em-maca-em binatang. Ah, tak kira budak itu telah mencuri gambarnya. Jika budak perempuan dapat menyelami inti rahasia barisan, ah, entah berapa banyak orang yang celaka dalam barisan itu. Terima kasih telah menonton!